Hai hai guys welcome to wait a minute welcome to sexy transformation episode 3 Hai gimana kabar semuanya itu dah Ciko di belakang lagi main siapa ada di sini ya saya pengen share dulu ke beberapa Facebook saya dulu ya yang udah ada di sini tolong say hi dong jadi saya bisa tahu Halo siapa di sini ya Oke sampai kita nunggu saya share dulu di akun Facebook saya pribadi dulu Hai hai siapa di sini aduh Halo ada Linda Hai apa kabar Halo ada umin juga ya Hai Hai Aintan Halo Halo Oh ya saya pengen tanya apa lagi hari ini jadi saya bisa langsung langsung jawab juga jadikan bisa lebih gampang juga jawab tanya-tanya jawabnya Oke sayu page manage terlihat saya share dulu Halo ada Alip dari Balikpapan Halo Halo dari dapurin capincip eh Hai susah nama saya bisa jawab saya bisa ngomong nih pasti itu dari Instagram pada Facebook siapa dan udah udah hadir ya Halo Facebook hai 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 Oke saya share itu sebentar ya Sampai kita nunggu temen-temen yang lain siapin pertanyaan ya mau pinggung mau tanya apa coba dipikir dulu deh hahaha mau tanya apa aja gimana nih kabarnya malam ini Kak anoreksia itu kejalan apa-apa aja ya takut juga jangan saya kena penyakit itu Oke saya akan share juga gimana secara tahu anoreksia itu seperti apa dan apa selakuin jika anda sudah jika anda mengalami ciri-ciri anoreksia energiya totally different dibandingkan dengan obesitas atau pola makan yang enggak kontrol ya kok yang yang obesitas suka makan sedangkan anoreksia dia menolak untuk makan kalau bulimia beda lagi bulimia itu dia akan mengeluarkan dia makan sudah biasa tapi dia akan mengkorek-korek eh maka apa makan tenggorokannya cuma bisa muntah jadi tenor itu anoreksia itu bulimia anoreksia sama sekali nggak bisa makan karena tubuhnya dia secara biasa psikologis eh menolak untuk makan karena mungkin takut gendut ataupun takut karena apa ya takut banyak hal jadi coba dilihatin dulu kayak gimana sih eh simptomnya dan mungkin bisa ada ngalamin ataupun enggak ataupun siapa bisa mencegahnya Hai konekosnya belum ke share juga ya hai 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 nih kok nggak bisa Halo ada Dinda Hai apa kabar salam kenal juga ya kalau bisa ya klik share Oke, kita mulai aja ya Gak tau saya kenapa gak bisa Ntar ya deh, mau share ya Hai, apa kabar nih? Udah episode ketiga malam ini Jadi kita akan bahas Apapun tentang pola makan, pola pikir Ataupun misalnya pengen niat olahraga Tapi gak niat-niat Ataupun yang hal-hal lain Halo, Andri Terima kasih ya Di uji cantik Oke, kita mulai ya Dari Sebenarnya ada tiga pertanyaan malam ini Saya jawabkan dari Instagram dulu deh Sebelum saya masuk ke pertanyaan dari teman-teman Dari Facebook juga Dari Nisa, kak, cara konsisten diet itu gimana sih? Udah masuk minggu kedua Mulai kehilangan motivasi Gini, sebenarnya Hai dari Andrew Hai, lebih kurusan terima kasih Lumayan nih olahraga terus Setiap hari sekarang pola olahraga diubah lagi Jadi biar bisa lebih makin kurus juga Kila motivasi ya Mungkin gini Itu dia kalau cuman hanya willpower Ataupun hanya kayak semacam Terinspirasi Ataupun mungkin terinspirasi dari pola Dari apa postinan saya Ataupun semacam itu Itu inspirasi itu bagus Tapi itu bukan muncul dari diri sendiri ya Jadi gimana cara biar kita bisa muncul dari sendiri Ada why Jadi kayak bener-bener Pokoknya hari ini harus berubah Dan itu akan jauh lebih lama Dibanding cuma terinspirasi atau termotivasi Itu Itu harus ditemuin juga why-nya Kenapa Cika Jogja lagi Bentar ya Untung cici ke Jogja Oke Dari Bunda Din Mbak olahraga yang gampang Lakukan tapi cepat Membakar kolori Gimana ya Sorry Anjing saya Gombol Olahraga paling gampang Yang dilakukan Tapi cepat Membakar kolori Adalah Lari Saya ingin dong Sorry Olahraga paling gampang Lakukan Ataupun lebih cepat Membakar kolori Adalah lari Karena Semua orang tahu gimana Kalau lari itu Mudah dilakukan Tapi juga banyak banget Bakar kalori Jadi kalau saya Misalnya Olahraga Lari selama 30 menit Saya batas Sampai 300 kalori Ataupun misalnya Kalau pengen Lari maraton Ataupun lari Lari 10K 5K It's a good start To start running again Halo dari Vasya Halo Kak Aku dari Jakarta Saya beli bukunya Kakak Dan sangat memastikan Terima kasih Oh iya Belum beli bukunya Saya ada e-book terbaru Yang ini ya Guide to Weight Loss Jadi yang belum beli Seburuan beli Dan sini semua ada Step by step Gimana cara Rambut badan Pola makan Pola wajar Dan juga motivasinya Gimana sih Saya benar-benar Menemuin Why Itu kenapa Ada di Tidak Jadinya Yang belum baca Baca juga ya Celia Suaring Haci Please Gimana dong Celia tau sendiri Kan Sering ke rumah Jadi tau Kalau Haci itu Gimana Kok air ribut Kak Kalau diet Nggak makan Nasi Gimana Cara Kalau diet Nggak makan Nasi Gini Ada yang sekarang Namanya Keto diet Mungkin anda Udah pernah denger Keto diet Secara garis Secara singkatnya Keto diet Itulah Pola makan Yang dimana 75% Lemak 20% Sorry 75% Lemak 20% Protein Dan 5% Hanya Karbohidrat Lemaknya pun Tentu harusnya Baik ya Bukan lemak Tiba-tiba Mau makan Makanan yang Jangkut Yang high in fat Tapi high in trans fat Bukannya Bukannya lemak Yang bagus Jadinya Harus memilih Lemak yang dipakai Apa Dan juga Proteinnya Tetap yang Lean protein Jadi gimana Dan karbohidratnya Hanya 5% Dan itu Hanya terdapat Dari Sayur-sayuran Bahkan Buah-buahan Juga Nggak Juga Nggak Nggak Boleh Tapi Kalau diet Ini Sudah dibilang Sama Akhirnya Hanya boleh Dilakukan Berapa Bulan Pertama Saya Lupa Tepatnya Berapa Bulan Pertama Tapi Itu Tidak Bisa Lakukan Lama-lama Karena Tubuh Butuh Namanya Karbohidrat Semua Organ Tubuh Kita Peluh Karbohidrat Jadi Nggak Mungkin Kita Hanya Memakai Yang Namanya Diet Tanpa Karbo Seterusnya Untuk Awal Bagus Nggak Apa Kalau Mau Coba Tapi Untuk Long Long Itu Nggak Bagus Karena Tubuh Kita Genja Kita Organ Pol Otak Juga Karbohidrat Sebagai sumber Energi Oke Yang Pengen Beli Bukunya Dimana Beli Buku Hanya Bisa Online Karena Ini Nggak Ada Di Gramedia Ataupun Lain Adanya Bisa Di Comment Disini Langsung Ataupun Ada Bisa Di Whatsapp Di 081 239 335 877 Nanti Kalau Ada Yang Comment Nanti Dibalas Kok Tentang Aja Halo Kof Ferti Thank you Ya Udah Hadir Aku Ya Oke Intan Pertanyaannya Apa ya Tadi Kelewat Jadi Nggak 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 Kebaca Mungkin Bisa Ditanya Lagi Bunda Din Kalau Cuma Lari Atau Jalan Di Tretman Sama Nggak Sama Lari Di Lapangan Jujur Nggak Sama Lari Nggak Sama Lari Di Lapangan Sama Lari Hanya Di Tretman Lebih Mudah Lari Tretman Dibanding Di Lapangan Karena Di Tretman Jalan Jalan Tretman Sudah Bergerak Jadi Semakin Sedikit Kalori Yang Dibakar Ataupun Energi Yang Dibakar Dibandingkan Kita Lari Di Lapangan Ataupun Lari Di Jalan Kita Benar Benar Gravitasi Dan Tanah Nggak Batang Jalan Kita Otomatis Lebih Banyak Energi Yang Dibakar Juga Halo Ada Fanny Dari Facebook Hai Jadi Kok Jadi Kalau Mau Lari Mau Coba Bisa Belum Bisa Lari Dulu Nggak Apa Kalau Nggak Mau Lari Dulu Bisa Jogging Ataupun Jalan Jalan Cepet Jalan Jalan Cuma Jalan Biasa Tapi Jalan Cepet Selama 30 Menit Di Lapangan Juga Boleh Biasa Tretman Berapa Menit Kalau Saya Tretman Biasa Sehari 30 Menit Untuk Untuk Jalan Ya Karena Kalau Saya Lari Di Lapangan Itu Saya Lagi Lati Endurance Karena Untuk Mungkin Saya Pengen Lagi Ada Half Marathon 10 K Ataupun Ada 5 K Yang Saya Pengen Ikuti Saya Pasti Lari Di Lapangan Tapi Kalau Untuk Di Jam Saya Bisa Lari 30 Menit Di Tretman Dengan Kecececpatan 5,5 Dan 6,5 Poin Di Sana Dan Untuk K Kalau Mau Tretman Itu Ada Step By Step Jadi Untuk 30 Menit Untuk Olahraga Itu Fat Burning Saya Pengen Satu Fat Burning Zone Jadi Kalau Fat Burning Zone Otomatis Seperti Awal Yang Harus Dilakukan Adalah Bakar Gula Tubuh Tubuh Nyimpan Gula Dari Makan Sebelumnya Jadi Gimana Cara Kita Bisa Bakar Ini Gula Jadi Saat Kita Lari Di Tremel Ataupun Cardio Karena Cardio Adalah Membakar Lemak Jadi Kita Menghilangkan Gula Ini Sehingga Otomatis Cardionya Itu Akan Membakar Lemak Lebih Maksimal Dan Ada Step By Step Ada Juga Namanya Fat Burning Zone Antara 65-80% Dari Hard Red Itu Ada Fat Burning Zone 5 Cara Bisa Masuk Fat Burning Zone Ini Jadi Yang Pertama Itu Anda Tetap Harus Warm Up Untuk Mengurangi Risiko Bukan Menghilangkan Mengurangi Risiko Untuk Oke Mengurangi Risiko Untuk Cederah Ataupun Kram Nanti Dilakuan Jadi Pertama Harus Warm Up Yang Kedua Kita Harus Hidup Training Ladies Weight Training Is Important Jadi Kalau Kita Weight Training Membangun Muscle Jadi Saya Setiap Saat Saya Hidup Weight Training Kapan Pun Itu Harus Karena Saya Hidupan 5x 6 Minggu Jadi Kalau Habis Weight Training Weight Training Inilah Membakar Gula Bukan Misalnya Kalau Anda Kebalikan Saya Kardio Dulu Habis Baru Angkat Beban Itu Enggak Ada Pembakaran Lemak Hanya Pembakan Gula Terjadi Jika Kalau Anda Ataupun Kalau Gula Sudah Habis Ya Jadi Otot Yang Bahkan Dikurangin Jadi Hati-hati Juga Gimana 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 Caranya Olah Radia Yang Baik Dan Ingat Ada Di Sini Semua Hai Oke Gimana Cara Bilih Ibu Kok Dicoba Gak Bisa Ya Maksudnya Kok Dicoba Gak Bisa Langsung Kok Nanti Bisa Dicek Saya Nanti Akan Tim Saya Yang Ngurusin Juga Untuk Pengirimannya Dan Nanti Akan Dapat Tata Langsung Sama Saya Dan Mulai Mulai April Awal Grup Pribadi Jadi Saya Akan Mengcoaching Anda Langsung Semua Dan Gimana Step By Step Gimana 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 Hanya Tips By Tips Tapi Gimana Cara Memulai Start Your Journey To Sexy Transformation Oke Ada Dari Facebook Ini Sepuluh Orang Yang Nonton Siapa Ya Say Hai Dong Halo Dari Dinda Mbak Kalau Hanya Jalan Secara Efektif Karena Saya Mulai Routine Routine Jalan Pagi Kira Kira Sejam Gini Kalau Baru Mulai Anda Apapun Yang Anda Akun Bagus Yang Penting Mulai Dulu Secara Rutin Karena Ini Membiasakan Diri Anda Untuk Jadi Disiplin Sama Diri Sendiri Untuk Memulai Pola Hidup Yang Bagus Jadi Ini Semacam Bentuk Habit Jadi It's Totally Fun Anda Jalan Pagi Selama 30 Menit Ataupun Jalan Cepat Selama 45 Menit It's Habis Kita Udah Melakukan Sering Sering Kayak What's Next What's Next Apa Apa Saya Bisa Hapkan Selanjutnya Untuk Saya Bisa Terus Dalam Mencoba Transformation Ini Oke Dari Andes Sekundari Kak Mau Tanya Saya Mau Kalau Gym Sambil Diet Dalam Sehari Bisa Turun Saya Kalau Gym Sambil Diet Bisa Turun 1,2 Atau Kalau Nggak 1 Kilo Apakah Itu Normal Sebenarnya Kalau Untuk Turun Berapa Yang Normal 1 Sampai 2 Kilo Per Minggu Saya Nggak Tengah Karena Gini Mungkin Hato Bisa Terjadi Mungkin Jika Apa Ya Mungkin Pasal Obesitas Itu Gampang Banget Turun Seminggu Saya Bisa Turun 4 Kilo 4 Kilo Dalam Semud Gampang Banget Jadi Mungkin Lihat Dulu Komposisi Tubuhnya Apakah Itu Water Weight Atau Enggak Karena Water Weight Yang Turun Gampang Banget Yang Turun Kalau Fat Burning Itu Slow Tapi Slow Tapi Membentuk Otot Sedangkan Water Weight Jadi Kalau Misalnya Gini Pendah Enggak Kalau Pengen Masuk Ke Sauna Dalam Satu Jam Masuk Berat Badan Turun Set Turun Abis Minum Air Naik Lagi Itulah Water Weight Jadi Sauna Tidak Bening Fat Ataupun Bening Kaloris Hanya Bening Water Weight Jadi Kalau Mau Turun Berbedan Bentuk Otot Atau Mengurangi Lemat Oh Raga Tidak 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 Gak Tau Caranya Bisa Di Youtube Bisa Bisa Tau Bisa Bisa Di Bisa Di Fitness Center Pasti Ada Persona Trainer Minta Diajarin Sama Mereka Bagaimana Cara Baka Beban Bagaimana 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 Bisa Tau Cara Bagaimana Bagaimana Repetisi Kapan Istirahat Jadi Lebih Aman Untuk Tubuh Juga Dengan Cidera Juga Kak, tinggal di masa, tinggal di Bali Kak, tinggal di pasar, because I love Bali Dari Desi Bong di Facebook Oh, raganya mudah dilakukan di rumah dan bakar lemaknya apa ya, Kak? Kebetulan saya ini sekarang lagi bikin e-book terbaru Gimana cara? Karena banyak banget teman-teman yang nanyain Kak, aku nggak sempat ke gym atau nggak Kak, aku sibuk banget, jadi aku nggak bisa sempat nge-gym Nggak bisa keluar rumah, jadi saya pengennya pengen ohraga di rumah itu gimana? Karena itu lah, saya membuat suatu e-book terbaru Saya masih coba nih, jadi sebelum-belum launching juga Itu kayak step by step Apa sih lakuin, harus ngelakuin beberapa tekniknya gimana Ataupun nanti ohraga ini, yang hari ini apa Hari ini leg day, apakah besoknya istirahat Ataupun besok lagi zumba atau apa Itu ada step by stepnya, jadi saya pengen buat itu Jadi semua orang nggak ada lesan lagi, nggak bisa nge-gym ya Karena saya terkadang juga nggak bisa nge-gym Ataupun lagi malas nge-gym Malas keluar rumah, misalnya kalau hujan deras Nggak mungkin saya pergi ke gym Jadinya saya ohraga di rumah aja Dan peralatannya hanya Hanya dumbbell Hanya skipping rope atau lompat tali Dan juga balance ball Yang kayak bola-bola yoga itu Sama juga yoga mat, hanya itu aja nggak perlu namanya treadmill Nggak perlu namanya sepeda statis dan bisa dipakuan Dan itu benar-benar bakar lemak loh Dan itu benar-benar bikin yang namanya keringetan Ngucur itu udah pasti Jadi mungkin nanti itu ya Nanti mungkin saya akan share Kalau sudah selesai ditulis e-booknya Dan juga saya udah buktikan apakah bibuk Apakah yang ohraga sakokan itu benar-benar bisa bakar lemak atau nggak Karena saya akan Coba dulu diri sendiri bahwa saya akan membagi kepada Anda Jadi itu semua yang saya lakukan Oke dari Bunda Din Benar nggak? Benar nggak sih? Kalau rutin fitness terus sudah itu nggak fitness lagi Nambah berat badan Gini Bukan fitnessnya sebenarnya yang bikin berat badan naik Ataupun nambah berat badan Tapi karena lifestyle-nya Karena pas kita Semangin gini Kita ohraga teratur kan selama 5 kali sehari Dan 5 kali seminggu Abis itu tiba-tiba kita nggak olahraga lagi Pola makan Pola makan Balik lagi sudah semua Jadi kan sangat wajar Jika berat badan naik Karena yang kita bakar lemak Ataupun kita lagi Apa ya Kayak kita jaga makan Udah nggak dijaga lagi Jadi mau nggak mau Ini adalah suatu lifestyle yang Selakukan seserus-serusan Dan Dan It's Gino Kalau Kalau Anda sudah Sudah merutin fitness ya Tiba-tiba nggak fitness Ada something wrong Itu udah pasti Cobain aja Cobain aja Selama Anda Rutin selama sebulan Tiba-tiba Anda nggak ngakuin lagi Ada something wrong Karena Anda sudah terbentuk Namanya habit dalam diri sendiri Dan itu menjadi diri Anda Sebagai habit yang seorang Suka yang suka nama fitness Oke Kalau lagi diet tidur siang Danjurkan nggak Terus kakal dietnya Makannya apa aja Mau tidur siang Terserah Anda Nggak ada masalah Kau nama tidur siang Ataupun Justru yang kekurangan Kekurangan istirahat itu Yang bikin berat badan Naik Jadi misalnya Kalau Anda Kayak suka begadang Itu yang bikin berat badan Pasti naik Karena pola istirahat itu terganggu Kita perlu istirahat Dalam Dan turun berat badan Jadi tetap Kita harus istirahat Kapanpun Itu misalnya Kandang Cuma bisa Kecapean banget Pengen tidur siang Tidur aja nggak apa-apa Tapi yang kebebasan juga 30 menit Cukuplah Terus kak dietnya Makannya apa Makannya macam-macam Saya bingung juga Cara ngejelasin gimana Makanya kalau pengen tau Pola makannya gimana Di sini ya Baca buku Ibu-ibuk ini Semua ada di sana Pola makan Makan saya apa aja Dan Breakfast saya apa Saya suka banget Namanya Oatmeal Jadi selalu Selalu pakai oats Oats Gimanapun Dan oats ini enak Kalau saya tahu Cara ngulahi gimana Oke Dari ini Dari Nur Fitriah Di Facebook Cara ngulahi nafsu makan Gimana ya kak ya Gini Kalau kita nafsu makan itu Terkadang Mungkin anda Gak biasa yang puasa Pasti tau kan Misalnya kalau kita lagi Nahan lapar Saya pernah puasa Saya pernah cobain Namanya puasa Ala muslim Walaupun saya sendiri Bukan muslim Saya budis Waktu itu Benar-benar Yang namanya Kok nggak makan itu Kayak Kayak apa ya Kayak Melihat surga Di depan mata Karena udah lama Makan Dan gak makan Dan akhirnya Saya makannya Langsung banyak Dan mungkin Salah satu Pengapa Kalau orang lagi Yang muslim Sedang Ibadah puasa Justru berbeda Naik Karena itu dia Jadi cara Ngontrol nafsu makan Itu adalah Makan lebih sering Jadi ini makan Lima kali sehari Benar Makan lima kali sehari Bukan Satu kali sehari Lima kali sehari Jadi saat kita Kita mulai Ke next meal Ataupun makan selanjutnya Kita Menurut kita Masih setengah penuh Jadi otak itu Otak itu bisa Berpikir lebih rasional Kayak Ngambil apa aja Ataupun Oh iya Aku lagi diet nih Aku makannya salad Ataupun makannya Ayamnya Ayam yang bakar Ataupun bukan ayam goreng Lebih makanan yang lebih sehat Itu karena Secara Kita sadar Menentukan makanan kita Kok kita udah kelaparan Itu gak sadar banget Jadi Secara Itu udah dibuktikan Kok secara di BBC Knowledge Kalau kita sedang kelaparan Itu otak primitif Yang kita yang Dipakai Jadi kayak Aku kelaparan Aku pengen makan Makanan yang tinggi lemak Jadi gak mungkin Namanya salad itu Tersentuh Kalau lagi kelaparan Pasti namanya Goreng-gorengan Makanan berlemak Ataupun makan junk food Itu nomor satu dipilih Jadinya Makan lima kali sehari Dan itu bisa Mengontrol nafsu makan anda Anda harus makan Justru anda Gak boleh gak makan Makin gak makan Makin susah turun berbadan Kak bagusnya renang Apa lari ya Dua-duanya bagus Seserah anda Kalau Kalau memang suka renang Itu justru bagus banget Kok jika Kalau anda suka renang Karena seluruh otot Itu bahkan 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 digunain Dan juga itu Kardo yang bagus Oke Ada pertanyaan lagi kah Terus Setengah jam lagi Oke Saya kan jawab yang pertanyaan Dari Cielis Cara ngecilin perut Gimana ya Oke Banyak orang Yang berpikir Kalau ngecilin perut Itu lah Dengan sit up Ataupun crunch Ataupun Bicycle abs Ataupun semacamnya Pakai pokoknya Fokus di abs Kalau Kalau misalnya Gini Kalau crunch Ataupun sit up Itu bagus Kalau lemak-lemak Di perut Sudah hilang Jadi Kalau lemak-lemak Di perut Masih ada Jadi fokus Kita ngilangin Lemak itu Supaya bisa langsung Ngurangi lemak itu Jadi Jadi kita bisa langsung Melatih abs Jadi six pack Ataupun bisa ada line Itu Itu dengan crunch Tapi untuk Ngilangin lemak Di perut Bukan dengan hal itu Tapi dengan cara Pola makan Makan itu penting banget Pola minum Minum banyak orang Saya dulu kerja di hotel Dimana kalau orang-orang Biasanya bully Australia itu Perutnya buncit-buncit Karena mereka banyak Minum bir Karena bir itu Mengandung gula Orang Indonesia Mungkin tidak sebanyak Itu minum birnya Tapi kita minum Minuman manis Kayak jus Jus-jus Kalengan ya Jus-jus Yang udah di package Bukan jus Bukan jus Murni yang asli Jadi kayak Minum jus Minum apa ya Minuman-minuman Energy drink Ataupun semacam itu Itu semua Ada dari gula Soda Ataupun kopi Cappuccino Yang udah tambahin gula Macam-macam Itu yang Yang bikin Perutnya Itu Gampang buncit Karena ada gula Yang ada Dalam minuman itu Dan Yang ketiga Adalah Harus Cardio Cardio Yang bisa Ngurangi lemak perut Kalau bentuk Bentuk abs Itu crunches Tapi untuk Ngilangin lemak perut Adalah dengan Cardio Cardio Bisa lari Bisa renang Ataupun bisa Bisa Macam-macam Bisa dancing Ataupun bisa Bisa yoga Yoga itu bagus banget Kebetulan Saya gak terlalu suka yoga Karena saya sukanya High impact Ataupun High energetic Jadi saya lebih suka Namanya body Body combat Ataupun muatai Tapi kalau anda suka yoga Yoga atau pilates It's so great Bagus gak Dair OCD Saya Dair itu Sebenarnya gak ada yang bagus Gak ada yang baik Tergantung tubuh anda Gimana Kalau anda merasa Ngejalanin Ngejalaninnya Dengan caranya Senang Ataupun Gak bikin lemas Dan terbukti berhasil Dilanjutin aja Gak apa-apa Tapi ingat Yang namanya Yang namanya diet Ataupun apapun itu Diet apapun juga Diet mayo OCD Ataupun diet Yang saya jalanin adalah Healthy diet Salah Healthy lifestyle Yang saya jalanin Kalau gak Gak dibarengi sama olahraga Itu sama dengan bohong Jadinya tetap harus olahraga Mau gak mau harus olahraga Coba Karena saya gini Berfik Coba anda lihat Kayak artis-artis Hollywood Ataupun model-model Victoria's Secret Mereka semua olahraga Mereka semua fitness Yang benar-benar Mereka Hardcore fitness Kayak mereka Melatih tubuhnya Gimana Olahraga Gimana Kayak Mereka Higher fitness trainer Coba anda berfikir Kalau misalnya Ada pill diet Yang bisa membuat itu Dan mereka jadi model Yang terkenal seperti itu Kenapa mereka Gak konsumsi itu aja Kenapa mereka Olahraga Dengan kesibukannya Seperti itu Think Jadi olahraga Harus Kak E-booknya yang bisa dikirim Suruh India Bisa Jadi saya akan kirimnya Dengan Jane E Tiki Ataupun yang lainnya Jadi bisa kirim semuanya Dan akan mendapatkan Tanah tangan saya langsung Dan juga Free pass Untuk ikutan Dalam Dalam Facebook group Yang akan saya coaching Secara langsung Yang belum punya Buruan order Nanti Jadi saya bisa Langsung Bisa mendapatkan Lebih Dari hal yang ini Sekarang Oke Yang ini Yang kemarin Kak Kalau kena hit plateau Apa yang selakuin Hit plateau Itu semacam Kalau udah Nggak turun-turun lagi Berapa lagi Stuck disitu Terus Jadi pas hit plateau Itu Yang pertama Selakuin adalah Coba Ganti Wahraganya Makanya Saya selalu Saya nggak hanya Lari atau gym juga Tapi saya Pakai Yang macam-macam juga Kayak Saya kadang-kadang Dancing Kadang-kadang hip hop Kadang-kadang Lari-lari jauh Ataupun Banyak hal Coba ganti Alhamdulillah Karena secara Tubuh sudah mulai Tubuh sudah mulai Apa yang Sudah mulai teradaptasi Dengan Dengan pola Alhamdulillah Sebelumnya Jadi lebih-lebih sedikit Bekar lemah Ataupun juga Karena pola makan Terkadang Kalau kita sudah Turun berat badannya Habis itu Kita kayak Sudah Namanya Standard Sudah direndahin lagi Yang artinya Oh iya Aku sudah turun berat badan nih Aku boleh dong Makan namanya Yang kayak Pizza Ataupun Mau makan Gorengan Itu boleh dong Sedangkan Waktu kita Waktu pertama kali Kita mulai Oh raga Atau mulai Pola healthy lifestyle Itu Benar-benar Dijaga makanan Jadi itu dia Coba liatin dulu Standarnya Apakah Direndahin Ataupun tetap Karena itu Bisa Mempengaruhi banget Oke ada yang mau tanya lagi Kalau gak ada tanya Saya tutup Kalau gitu Ada yang mau tanya lagi Kas sebelum saya Tutup Acara Episode ketiga kali ini Yang mau beli ebook Bisa langsung Nanti di chat Di DM Di message pribadi Ataupun Di Di mana ya Bisa komen langsung Bisa kalau di facebook Bisa di komen langsung Jadi saya bisa tahu Siapa yang mau beli ebook Dan bisa Saya kirimkan besok juga Yang kalau Minta di instagram Bisa langsung cek saya Jadi saya bisa tahu Siapa yang mau beli Dan akan saya arahkan Kepada tim saya Untuk bisa mengirimnya Oke ada yang mau tanya lagi Gak sebelum saya tutup Yang di facebook Ataupun di instagram Oke Gak ada ya Oke berarti Saya tutupnya Udah jam 8 Udah jam 8.40 Di Bali Di Jakarta Mungkin jam 7.40 Dan saya tutup dulu ya Dan see you again At episode 4 On sexiness Oke Itu lagi Gak jadi dulu Tutup deh Kak Makan-makan dalam Makan-makanan Dalam diet Kak Maksudnya apa ya Makan-makan dalam diet Mungkin kayak Apa harus dimakan kali ya Sama Linda ya Mungkin ya Linda dan Mayanti Semua pola makan Ataupun apa yang saya makan Kayak makan oats Ataupun makan lebih bagus Makan kentang Atau makan ubi Ataupun cara ngolah gimana Dan resep yang masakan sehat dan enak Itu seperti apa Itu ada semua di ibu saya Jadinya Kalau mau yang mau Bener Yang ingin membuat Sexy transformation Yang bener-bener Pengen berubah hidupnya Bumi dan langit Dan bisa Bisa lebih happy Saya nemuin satu hal lagi nih Kemarin When we are happy Sorry We are only Sorry lagi ya Salah-salah Weight loss Hanya terjadi saat kita Happy Kalau kita lagi stress Atau sedih Itu gak bakal bisa jadi Weight loss Jadi gimana cara Buat Anda happy Dan gimana caranya Biar bisa kita Menurunkan benar-benar Dengan cara yang sehat Dan juga cara yang bahagia juga Oke Sampai sini dulu Kita sambung lagi next week On the Sexy transformation Episode 4 With me Gesinta Winato And see you again On the next video Bye-bye